Halo guys kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar solidwork untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat pipa ye ya guys disambungan Nah kita langsung aja pilih ke Pak bagian pen terus tunggu dulu bentar tampilannya Nah kita akan milih tampilannya disini kita mana nih yang bagian mana yang ini aja kita bikin yang bagian eh apa ya yang bagian samping dulu kita gunakan L disini seperti ini terus kita gunakan L lagi disini nah disini kita akan gunakan radiusnya sekitar 4,5 4,5 ini guys ya terus tinggal kita kita ukur dari sini mana ukurannya nih ukurannya kita kasih di sini 30 enter dan disini juga kita kasih 30 enter mana 30 nya enter terus kalau udah seperti ini ini kita akan hapus aja yang bagian bagian ininya ya guys ya ini cuma garis bantu doang buat derajatnya aja Nah seperti ini Nah kalau udah seperti ini tinggal kita ke bagian yang bagian kanan klik disini matiin terus disini kita ubah lagi tampilannya yang bagian ini kita yang top line nya kita ke normal top terus disini yang bagian mana ini ya coba kita lihat dulu yang tiga dimensinya biar takutnya salah saya tampilannya ya bener ini ya guys ya takutnya salah kita ke normal top lagi sorry terus tinggal kita akan gunakan lingkaran disini kita akan kasih lingkaran diameter luarnya itu diameter 25 diameter kegedehan nih siap 25 apa berapa ini 20 kok besi 9 kegedehan nggak ya coba tinggal kita oke aja terus kalau udah seperti ini tinggal kita lihat coba ini tampilannya seperti ini nah biar enak dilihat Hai Nah kalau udah seperti ini tinggal kita ke bagian pronoun disini kita gunakan namanya suite Hai kalau udah seperti ini kita klik dua objek yang bagian lingkarannya terus bagian ke ininya apa ke lainnya dan nanti kita ngikut ya guys ya ngikut tinggal kita oke aja Nah kalau udah seperti ini tinggal kita kita akan milor ini ke sampingnya nah caranya gimana tinggal di sini gunakan milor yang begini nih terus di sini ada friend kita pilih yang bagian eh yang mana nih yang bagian random plan yang begini nah kalau udah seperti ini klik ke objek ininya ini semua kalau udah semua tinggal kita oke nanti ya udah sesuaikan ya ya guys ya Nah kalau udah seperti ini seharusnya tadi di diameterin dulu ya tapi nggak apa-apa tinggal kita diameterin aja yang bagian bawahnya dulu kalau udah tampilan seperti ini nih dragnya rada susah lagi tinggal klik ke normal top disini tinggal kita gunakan lingkaran lagi di sini kita gunakan lingkaran diameter eh berapa ya tadi itu kan diameter 20 di sini kita diameter 15 aja nah seperti ini kalau udah oke tinggal kita gunakan shoot di sini kita kasih tadi itu kan 30 ya kasih aja 30 ya guys ya ya meter 30 Nah kalau udah seperti ini tinggal kita bikin lagi dia eh diameter di sini yang bagian diameter luarnya ya di sini kita akan kasih diameter terikan 20 tinggal kasih 25 di sini terus kalau udah 25 di sini kita oke dulu terus gunakan compiler yang bagian dalamnya tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita maju kan ke bagian boss boss bas ya guys ya di sini kita kasih sekitar 15 atau 20 enter coba hasilnya gimana ini ketutup kayak nah seperti ini ya terus yang bagian ininya juga sama kita klik normal top di sini samain diameternya juga ya guys ya itu diameter 15 eh sorry 15 enter terus kita lubangin oke dulu kita lubangin gunakan shoot disini eh 20 ya 30 sorry 30 enter nah kalau disini kita gunakan lagi yang bagian diameter luarnya kita klik di look objek sini ya guys ya lihat nah ambil tengah-tengah terus kita gunakan di sini ukuran dan kasih diameter luarnya 25 enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan compiler lagi yang bagian dalamnya klik oke lagi dan kita gunakan ke bus boss boss di sini kasih 20 nah kalau udah seperti ini biar tidak bikin lagi satunya tinggal kita milorin aja guys emang bisa-bisa guys ya coba kita ininya kita rapiin dulu deh nah seperti ini nih nah tinggal kita akan gunakan milor terus ke bagian plan plan nah ini kan buat ngatur-ngatur ininya apa mau ke mana arahnya ya guys ya kita arahnya kan ke samping kita klik yang bagian ranking plan terus kita klik ke bagian objek ininya kita bagian ke diameter dulu klik bagian luarnya dan ininya kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja dia ngikut ya guys ya coba kita diameternya ngikut ke dia ini seperti kaya kunci L ya guys ya kunci shock bukan pipa ini ketebalan gak kira-kira ya guys ya eh ininya dalamnya belum ya guys ya nggak ke apa ibaratnya dalamnya belum nih dalamnya dalamnya seharusnya kita ubah dulu kita klik dulu di sini ya guys ya biar ada rapi dikit dalamnya buat pak token itunya apa sambungannya di sini tadi itu kan diameter luarnya tuh diameter 20 kita kasih aja diameter 20 terus klik dan di sini kita kita gunakan yang namanya cut kasih di sini jangan 20 ya guys ya kasih aja 15 bentar hampir udah rapi dikit nah seperti ini ya jadi ada patokan buat masuk ke apa tipanya sambungannya terus yang satunya lagi bisa kita di sini nggak bisa milor soalnya posisinya di bawah ya guys ya jadi kita akan bikin ulang nah ini titik tengahnya tinggal kita ukur kasih di sini diameter 20 ya guys ya diameter 20 dan kita gunakan cut di sini kedalamannya sekitar 15 tinggal kita oke aja nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita ubah dulu mana nih rapi ini harapin dulu udah agak susah ini dragnya guys ya sorry drag eh omosnya nah disini kita baru ke bu gunakan milor ya guys ya biar tidak gunakan lagi yes kita klik dulu milor eh mana milor sorry ke milor dan ke print dan ke printnya terus kita klik bagian disininya nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja ya ya udah udah pindah ya guys ya Oh posisinya nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan gunakan atau kita kasih material atau warna sorry warna ya guys ya nah caranya gimana di kanan ada disini warna bentuk sini ini material nah disini kita kasih warna sesuai yang diinginkan ya guys ya atau yang bagaimana metal atau plastik juga bisa yang yang metal blunium dan stick atau biasanya sih ini kan kalau plastik kan biasanya kan lembus ya guys ya ke dalam kita gunakan klon yang ini coba kita klik ini kita klik semua yang seperti ini ya Nah kalau udah seperti ini tinggal coba kita tambah lagi tambah warnanya biar lebih seru yang bagian ininya ini ya yang sambungan kita gunakan glow yang begini klik di sini terus bagian pindahkan ke bagian pen postnya nah ini seperti ini guys ya terus yang bagian ini juga sama kalau pengen di kasih warna aja biar bagus nah ada emas dikit gitu kelihatannya oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita leder ya guys ya di sini kan belum ada tampilannya di sini ada tambahkan di sini pengaturan klik klik terus ke ADS di sini ada foto ya guys ya foto foto view 360 klik tinggal kita oke tunggu prosesnya nah di sini udah kita ada tampak leder tolnya sehingga kita gunakan dulu yang bagian langsung leder aja atau gimana kita option dulu kita pengaturan dulu di sini kita klik ke main aja terus yang bagian mana di sini yang yang good best oke tinggal kita oke aja baru tinggal kita leder yang bagaimana di ledernya xdf windows tunggu ya guys prosesnya ini kadang-kadang ada elor ini nah bentar kayak gini guys ya coba kita kasih aja yang bagian pain ledernya biar klik kelihatan selamat menikmati memang kalau main leder itu emang cukup lama juga ya guys ya coba kita gunakan yang bagian ini posisinya kita close aja yang begini nih belum bisa ya guys ya belum belum semuanya nih bisa di close dia udah coba kalau udah tinggal kita close terus kita uang warna itunya apa jelek yang warna ininya kita gunakan ke bagian close yang begini nih yang emasnya terus tinggal kita gunakan ke bagian review ya guys ya nah terus tinggal kita atur di sini di mana oh nggak muncul di sini udah muncul ya guys ya di sini tinggal kita ubah eh apa ya coba kita klik dulu bagian yang bagian besi ini background nah bagian ininya nih background ininya ya background belakangnya ya guys ya yang bagian basi ini biasanya banyak loh tinggal klik aja di sini nanti kita akan ubah disini otomatis ya klik dua kali dia akan langsung ngeders otomatis ya guys ya terus yang bagian mana yang bagus klik dua kali di sini bagian ini oke itu dia ya guys ya cara latihan buat pipa ye semoga membuat videonya ini bonus aja buat leder di solidbox ya guys ya kalau ada kesulitan silahkan komentar mau maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar sampai jumpa kembali guys